Halo selamat siang pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada Jumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi SMP kelas 8 Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika dengan materi lingkaran Selama satu jam kita akan bersama dalam berbagi ilmu untuk semua Jadi setelah ini jangan kemana-mana kita akan kembali dengan narasumber untuk menjelaskan tentang materi kita hari ini Kita dengarkan dulu lagu pembuka hari ini Selamat mendengarkan Selamat menikmati Cinta yang tak terungkap Sudah terlalu lama kita berdiam Tenggelam dalam gelisah yang tak teredam Memenuhi mimpi-mimpi malam kita Duhai cintaku Sayangku Lepaskanlah Perasaanmu Perasaanmu Rindumu Seluruh Cintamu Dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian Jika sang waktu bisa kita hentikan Oh Oh Dan segala mimpi-mimpi jadi kenyataan Melemburkan Seluruh Seluruh Duhai cintaku Sayangku Duhai cintaku Duhai cintaku Duhai cintaku Lepaskanlah Duhai cintaku Insan Edukasi kembali lagi kita dalam program bimbingan belajar Untuk siswa-siswi kelas 8 Materi kita adalah tentang lingkaran Dan diharapkan nanti dengan mengikuti program pembelajaran ini Kalian akan dapat menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran Menghitung keliling dan luas lingkaran Menggunakan hubungan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juring dalam pemecahan masalah Juga menghitung panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran Dan yang terakhir adalah lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga Baik pendengar Radio Gemma Edukasi di studio telah hadir Ibu Hairu Nisa SPD Beliau adalah guru SMP Negeri 16 Bandar Lampung Dan kalian dapat mengakses acara ini di www.disdikbud.lampungprof.go.id Baik kita langsung saja Selamat siang Bu Nisa Gimana kabarnya Bu? Baik Sehat ya Yuk kita mulai saja Bu Nisa dengan menjelaskan tentang lingkaran Silahkan Ibu Terima kasih Insan Edukasi Bertemu lagi dengan saya Bu Nisa dari SMP 16 Bandar Lampung Kali ini kita akan membahas tentang materi lingkaran Kita semua sudah pernah belajar mengenai lingkaran waktu sekolah dasar Nah apa itu sih lingkaran? Pasti sudah tahu semua bentuknya melingkar disebut dengan lingkaran Nah definisinya sekarang adalah lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran Jadi di dalam lingkaran itu ada titik di tengah-tengah itu namanya titik pusat Nah unsur-unsur lingkaran yang pertama Nah sebelum kita sebutkan unsur-unsur lingkaran coba kalian ambil kertas, pensil Kalau ada jangka kita bisa buat lingkaran pakai jangka atau kalau belum punya kita bisa pakai uang logam Atau sesuatu yang berbentuk lingkaran Kita buat lingkaran, kasih titik O di tengah-tengah lingkaran Nah itu sebagai titik pusat lingkaran Kemudian kita garis lurus melewati titik O tadi Sebuah garis misalnya A, B memotong lingkaran sama besar Memotong dua lingkaran sama besar Jadi ada dua setengah lingkaran ya Dengan garis AB Nah garis AB yang memotong lingkaran sama besar itu disebut dengan diameter Diameter Kemudian setengah dari diameter atau diameter itu dibagi dua itu disebut dengan jari-jari Jadi kalau tadi diameter adalah garis lurus A ke B Berarti jari-jarinya adalah A ke O atau B ke O Atau O A, O B boleh seperti itu Itu salah satu unsur-unsur lingkaran Kemudian ada lagi yang namanya tali busur Apa itu Bo? Apa itu tali busur? Nah tali busur adalah garis yang menghubungkan dua buah jari-jari lurus ya Garis lurus yang menghubungkan dua buah jari-jari di titik-titik pada sekeliling lingkaran Jadi kalau ada lingkaran kita kasih titik dua di lingkarannya Dengan batas jari-jari satu dan jari-jari dua Kemudian kita tarik garis Nah itu namanya tali busur Kemudian ada yang namanya busur Busur itu apa? Busur itu garis lengkungnya Yang dibatasi oleh tali busur tadi Jadi kan ada tali busur, ada dua buah jari-jari Kemudian yang melengkung di luarnya itu namanya busur Kemudian ada lagi yang namanya apotema Apa itu apotema? Apotema adalah garis yang ditarik dari titik pusat O menuju tali busur Dia tegak lurus dengan tali busur Jadi tidak sampai menyentuh keliling-lingkaran Batasnya cuma sampai tali busurnya Nah itu namanya apotema Dan dia tegak lurus dengan tali busur Kemudian ada yang disebut juring Kalau di lingkaran Apa itu bu juring? Juring itu adalah daerah Yang dibatasi oleh dua buah jari-jari Dan satu busur Jadi kalau kita buat ada dua buah jari-jari Bagian yang dihimpit oleh dua buah jari-jari Dan sebuah busur kalau diarsir Itu membentuk sebuah juring Terus ada lagi yang disebut dengan tembereng Tembereng Apa bu tembereng? Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur Dan dua buah jari-jari Kalau tadi yang namanya juring itu Seluruh daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari Sampai ke busur Jadi melengkung Kalau tembereng itu dibatasi oleh tali busur Jadi ada tali busur Ditarik antara dua buah jari-jari Sama garis busur yang melengkung Nah bagian yang kecilnya yang melengkung itu Sisanya ya bu? Iya sisanya disebut tembereng Nah selanjutnya Itulah unsur-unsur dari lingkaran Selanjutnya kita akan lanjut ke keliling dan luas lingkaran Kompetensi berikutnya adalah keliling dan luas lingkaran Kita sudah belajar keliling dan luas lingkaran ini dari sekolah dasar Keliling lingkaran itu dirumuskan dengan 2 dikali P dikali R Atau P dikali D Dimana P itu bernilai 22 per 7 atau 3,16 Sedangkan R itu adalah jari-jari Dan D adalah diameter Sedangkan untuk luas lingkaran Itu dirumuskan dengan P dikali R kuadrat Atau P kali R dikali R Atau boleh juga kalau yang diketahui diameter Kita bisa langsung 1 per 4 P kali D kuadrat Contohnya misalkan Oh nanti ibu sebelum ke contoh Kita ke panjang busur Mencari panjang busur dan luas juring Panjang busur dan luas juring Kenapa ibu sampaikan dulu panjang busur dan luas juring Karena ini ada hubungannya dengan keliling Lingkaran dan luas lingkaran Kalau busur itu ada di keliling lingkaran Yang garis melengkung dibatasi oleh 2 buah jari-jari Sedangkan kalau luas juring ada di dalam bidang lingkaran Dibatasi 2 jari-jari dan sebuah busur Tapi dia di dalam lingkaran Sedangkan kalau panjang busur ada di sekeliling lingkaran Jadi kalau panjang busur itu hubungannya dengan keliling lingkaran Sedangkan kalau luas juring itu hubungannya dengan luas lingkaran Mudah kan dimengerti ya Panjang busur hubungannya dengan keliling lingkaran Luas juring hubungannya dengan luas lingkaran Rumusnya sama saja Jadi untuk panjang busur dan luas juring Kita perlu besar sudut yang membentuk juring dan membentuk busur Jadi misalkan ada sudut AOB dengan sudut pusat O Dan AB itu adalah busur dari lingkaran Maka panjang busur dari AOB adalah Besar sudut yang dibentuk oleh AOB Per 360 dikali keliling lingkaran Sedangkan kalau luas juring sama Besar sudut yang dibentuk oleh AOB Per 360 dikali luas lingkaran Itu kalau untuk mencari panjang busur dan luas juring Contoh soal Diketahui titik O adalah pusat lingkaran Sudut yang dibentuk oleh AOB sama dengan 72 derajat Dimana A dan B titik yang ada di keliling lingkaran Itu dijadikan busur Sudut AOB sama dengan 72 derajat Dan jari-jari lingkarannya adalah 14 cm Maka hitunglah keliling lingkaran B luas lingkaran C panjang busur AB Dan D luas juring AOB Kita jawab bersama Yang pertama diketahui jari-jari 14 cm Berarti dengan diketahui jari-jari saja Kita bisa tahu keliling lingkarannya Sama dengan 2 dikali P dikali R Sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 14 Sama dengan 88 cm Jadi kelilingnya 88 cm Kemudian yang B luas lingkaran Luas lingkarannya P dikali R kuadrat Sama dengan 22 per 7 dikali 14 dikali 14 Didapat 616 cm persegi Kemudian untuk panjang busur Ingat panjang busur hubungannya dengan keliling Jadi kita langsung saja Besar sudut AOB per 360 dikali Tadi kelilingnya 88 Itu bisa disederhanakan 72 derajat per 360 derajat Kalau kita sederhanakan jadi 1 per 5 1 per 5 dikali 88 Hasilnya 17,6 cm Boleh juga kalau mau pakai pecahan biasa Jadi 88 per 5 cm Kemudian untuk luas juring Nah luas hubungannya dengan luas lingkaran Luas juring berarti 72 derajat per 360 derajat Dikali luas lingkarannya 616 Berarti hasilnya 123,2 cm persegi Luas juringnya Bagaimana sama insan edukasi Mudah-mudahan sama ya Hitungan dan jumlah keliling Luas panjang busur dan juga luas juringnya Ada contoh lagi Bunissa atau apa lanjut? Kita lanjut saja sedikit untuk luas tembereng ini Kita tambahkan sedikit Kalau luas tembereng Tadi tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur Dan sebuah busur ya Jadi daerah kecil Kalau kamu gambar Coba kamu buat sebuah lingkaran Terus kamu buat dua buah jari-jari Misalkan ada OA dan OB Jadi-jadinya dua Kan dia membentuk sebuah segitiga Kemudian tarik garis lurus dari A ke B Jadi terbentuk segitiga melengkung di bawah Dan segitiga yang alasnya lurus Nah tembereng itu berarti Daerah yang kecil Di antara AB dan garis lurus tali busur Nah coba kamu arsir Yang disebut dengan tembereng radi Jadi kita bisa lihat Di situ berarti luas tembereng adalah Luas juring Dikurang luas segitiga Yang dibentuk oleh AOB Segitiga yang lurus ya Bukan yang melengkung Kalau yang melengkung itu namanya juring Itu gitu aja Kita lanjut lagi ke sudut pusat dan sudut keliling Sudut pusat dan sudut keliling Sudut pusat tadi sudah ada hubungannya dengan di atas Yaitu sudut yang dibentuk oleh titik pusat O Dan dua buah jari-jari ya Apa hubungannya dengan sudut keliling? Kalau sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk Antara sudut yang berada di sekeliling lingkaran Jadi dia ada sudut dua buah tali busur Kemudian bertemu di keliling lingkaran satu titik Nah itu disebut sudut keliling Nah hubungannya sudut pusat dengan sudut keliling Adalah sudut pusat itu besarnya sama dengan dua kali sudut keliling Dua kali sudut keliling Kalau sudut pusat sama dengan dua kali sudut keliling Berarti sudut kelilingnya berapa kali sudut pusat? Setengahnya Kalau itu setengahnya ya bu? Iya Jadi kalau ditanya sudut pusat Diketahui sudut keliling Berarti sudut pusatnya sama dengan dua dikali sudut keliling Sedangkan kalau ditanya sudut keliling Berarti sudut pusat dibagi dua Atau setengah kali sudut pusat Tapi ada syaratnya Apa itu bu? Dia harus menghadap busur yang sama Jadi kaki-kaki sudutnya itu berada di busur yang sama Kalau tidak berada pada busur yang sama Itu tidak berlaku hitungan untuk dua kali sudut keliling Dan setengah kali sudut pusat Jadi tidak bisa dipakai itu Iya Kita harus mencari alternatif jari-jari yang lain Sehingga busurnya menghadap busur yang sama Sudutnya menghadap busur yang sama Selanjutnya kita akan ke segi empat tali busur Segi empat tali busur adalah Segi empat yang dibatasi oleh empat tali busur Dimana ke empat titik sudutnya menyinggung Sisi lingkaran Menyinggung itu menyenggol Jumlah dua sudut yang berhadapan adalah Seratus lapan puluh derajat Saya ulang Segi empat tali busur adalah Segi empat yang dibatasi oleh empat tali busur Dimana ke empat titik sudutnya menyinggung sisi lingkaran Dan jumlah dua sisi yang berhadapan adalah Seratus lapan puluh derajat Jadi kalau ada lingkaran di dalamnya terdapat empat buah tali busur Saling berhubungan Nah itu yang dinamakan segi empat tali busur Coba misal kita gambar sebuah lingkaran Kemudian buat tali busur A, B, C, D Memutar A, B, C, D Berarti jumlah-jumlah sudut yang berhadapan adalah Seratus lapan puluh derajat Yaitu sudut apa saja? Sudut A ditambah sudut C yang berhadapan Itu harus seratus lapan puluh derajat Sudut B ditambah sudut D Itu juga harus seratus lapan puluh derajat Misalkan begini Suatu segi empat tali busur A, B, C Diketahui besar sudut A, B, C Sama dengan delapan puluh derajat Sudut B, C, D Sama dengan seratus lima belas derajat Nah yang ditanya adalah besar sudut D, A, B Dan besar sudut A, D, C Sekarang kita lihat A, B, C itu lapan puluh derajat Nah lihat sudut yang berhadapan dengan sudut A, B, C Adalah sudut A, D, C Dia berseberangan saling menghadap Berarti jumlahnya sudut A, B, C Ditambah sudut A, D, C Itu harus seratus lapan puluh derajat Kalau A, B, C lapan puluh derajat Berarti A, D, C adalah Seratus lapan puluh dikurang delapan puluh Sama dengan seratus derajat Nah selanjutnya Kalau yang diketahui sudut B, C, D Seratus lima belas derajat Kemudian yang berhadapan adalah sudut D, A, B Berarti B, C, D Ditambah D, A, B Harus seratus lapan puluh derajat Kalau B, C, D nya seratus lima belas Berarti D, A, B nya seratus lapan puluh Dikurang seratus lima belas derajat Sama dengan enam puluh lima derajat Mudah kan Yang penting kita teliti Oke pendengar Radio Gema Edukasi Bagaimana menarik dan menyenangkan bukan Belajar Matematika Setelah yang satu ini Nanti kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami Di Radio Gema Edukasi Berbagi Ilmu Untuk Semua Sengaja aku bernyanyi Sengaja aku tulis lagu Biar lepas rasa rinduku Aku ingin kau selalu ingat diriku Di sepanjang waktumu Aku ingin kau selalu ada di hati Sengaja aku bernyanyi Untuk dirimu Sejuta Sejuta Dan tak tercipta Demi cinta Demi cintaku Aku ingin kau selalu ingat diriku Di sepanjang waktumu Aku ingin kau selalu ada di hati Sampai akhir nanti Sampai akhir nanti Aku nak simfoni Menghiasi damibiku Semoga cinta abadi Terima kasih Aku ingin kau selalu menemaniku Walau apapun terjadi Aku ingin kau selalu ada di hati Sampai akhir nanti Sampai akhir nanti Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, bimbingan belajar Di Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Kembali lagi di program Bimbingan Belajar Untuk siswa-siswi kelas 8 Dan tadi Ibu Nisa telah menjelaskan Tentang lingkaran secara umum Dan juga tadi sudah diterangkan Tentang keliling dan luas lingkaran Lalu ada juga tentang panjang busur Dan luas juring Lalu sudut pusat dan sudut keliling Lalu segi 4 tali busur Sekarang kita akan memasuki Garis singgung lingkaran Baik untuk kalian Pendengar Radio Gema Edukasi Yang perlu untuk dicata Jangan lupa cepat ambil buku Dan alat tulis kalian Kita akan mulai lagi untuk sesi kedua Silahkan Ibu Nisa Insan Edukasi Sekarang kita akan lanjut Ke garis singgung lingkaran Garis singgung lingkaran adalah Garis yang memotong lingkaran Di satu titik Dan tegak lurus Dengan jari-jari Yang melalui titik singgungnya Nah misalkan ada Titik A Di sekeliling lingkaran Terdapat titik A Kemudian O Pusat lingkaran Kemudian dari O ke A Ditarik garis lurus Dan terbentuklah jari-jari R Nah itu akan terbentuk Kemudian dari titik pusat O Kita tarik garis keluar Kita kasih nama Titik B Nah kemudian dari Titik A Ke titik B Nah itu namanya Garis singgung lingkaran Berarti garisnya itu Keluar dari lingkaran ya Bu Bukan di dalam lingkarannya ya Di luar lingkaran Nah dia menyinggung lingkaran itu Di luar lingkaran Nah itu akan terbentuk Sebuah garis yang tegak lurus Dari A ke B Dengan jari-jari di dalam lingkaran Nah kalau sudah Kalau kita gambarkan Ada sebuah Ada tiga buah garis Dan tegak lurus Nah itu akan membentuk Suatu segitiga siku-siku Nah kalau hitung-hitungan Segitiga siku-siku Akan selalu ingat Yaitu rumus Pitagoras Nah maka A B itu garis tegak lurus Dengan jari-jari Maka siku-sikunya ada di A B dan A O Jari-jarinya Nah berarti terlihat bahwa Sisi miringnya adalah O B Nah maka Kalau untuk mencari panjang Garis singgung A B Itu sama dengan Akar dari O B kuadrat Dikurang O A kuadrat Nah atau Panjang garis singgung lingkaran Sama dengan Akar dari Panjang Garis antara titik pusat Dan titik luar lingkaran Kuadrat Dikurangi jari-jari Kuadrat lingkaran Ada dua garis singgung Pada lingkaran Yaitu Garis singgung Persekutuan Dalam lingkaran Dan garis singgung Persekutuan Luar lingkaran Nah buat kalian yang Belajar lingkaran Coba dilihat bukunya Mana yang Gambar yang Garis singgung Persekutuan Dalam dua lingkaran Dan mana yang Garis singgung Persekutuan Luar dua lingkaran Kita perhatikan Setiap gambarnya Yang pertama Garis singgung Persekutuan Dalam lingkaran Itu biasanya Ada garis yang Memotong Antara titik pusat Lingkaran Namanya Garis singgung Persekutuan Dalam dua lingkaran Rumus Nah rumus Untuk mencari Besar garis Singgung Persekutuan Dalam dua lingkaran Adalah Akar dari Jarak pusat Dua lingkaran Kuadrat Dikurangi Jari-jari Lingkaran besar Ditambah Jari-jari Lingkaran kecil Dikuadratkan Atau ibu simbolkan gini Misalnya jarak Titik pusat Dua lingkaran Adalah J Jarak Titik pusat Satu Yang besar Dengan lingkaran Yang kecil Itu J Terus Jari-jari lingkaran Besar Itu R Besar Jari-jari lingkaran Kecil Itu R Kecil Kalau ditanya Berapa Panjang Garis Singgung Persekutuan Dalam lingkarannya Berarti Sama dengan Akar J Kuadrat Dikurang Dalam kurung R besar Ditambah R kecil Dipangkatin Dua Kemudian Yang kedua Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran Kalau misalkan Titik pusat Yang lingkaran Besar Itu P Dan titik pusat Lingkaran Kecil K Jarak Antara P Kita tadi Sebut J Jarak Jarak Antara Dua Titik pusat Lingkaran Itu J Jari-jari Lingkaran Besar Itu R R Besar Dan Jari-jari Lingkaran Kecil Itu R Kecil Maka Rumus Panjang Garis Singgung Persekutuan Luar Lingkarannya Adalah Akar Dari J Kuadrat Dikurang Dalam Kurung R Besar Dikurang R Kecil Dikwadratkan Jadi Sebenarnya Rumusnya Hampir Sama Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran Dengan Garis Singgung Persekutuan Luar Dua Lingkaran Itu Rumusnya Hampir Sama Hanya Kalau Di Dalam Garis Singgung Persekutuan Dalam Dua Lingkaran Itu R Besar Ditambah R Kecil Kalau Dia Garis Singgung Persekutuan Luar R Besar Dikurang R Kecil Rumusnya Bedanya Cuma Ditambah Sama Dikurang Saja Di Jari Jarinya Kita Ke Contoh Soal Misalkan Contohnya Dua Lingkaran Yang Berpusat Di Titik A Dan B Masing-masing Berjari-jari 9 cm Dan 6 cm Jika Jarak Antara Pusat Lingkaran Tersebut Adalah 39 cm Hitunglah Panjang Garis Singgung Persekutuan Dalam Yang Diketahui Disini Ada Dua Buah Lingkaran Yang Pusatnya A Dan B Jari-jari A Itu 9 cm Dan Jari-jari Lingkaran B Itu 6 cm Berarti R Besarnya 9 R Kecilnya 6 Jarak Pusat Lingkaran 39 cm Kita Sebut Dia J Jarak Maka Panjang Garis Singgung Persekutuan Dalamnya Adalah Akar Akar Dari Jarak Dikuadratkan Dikurangi R Besar Jari-jari Lingkaran Besar Ditambah R Kecil Jari-jari Lingkaran Kecil Dikuadratkan Jadi Sama Dengan Akar 39 Kuadrat Dikurang Dalam Kurung 9 Tambah 6 Dikuadratkan Jadi Sama Dengan 39 Kuadrat Itu Adalah 1521 Dikurang 9 Tambah 6 15 Pangkat 2 225 Jadi Panjang Garis Singgung Persekutuan Dalamnya Adalah Akar Dari 1521 Dikurang 225 Sama Dengan Akar 1296 Jadi Hasilnya Sama Dengan 36 Sentimeter Sama Ya Mudah-mudahan Sama Ya Dicoba Diitung Di rumah Masing-masing Ada lagi Bu Contohnya Bu Ada Contoh Untuk Garis Singgung Persekutuan Luar Kalau Tadi Dalam Sekarang Yang Luar Dua Buah Lingkaran Yang Berpusat Di Titik A Dan B Masing-masing Berjari-jari 12 Dan 4 Sentimeter Jika Jarak A Dan B Adalah 17 Sentimeter Hitung Panjang Garis Singgung Persekutuan Luarnya Penyelesaiannya Yang diketahui Jari-jari A 12 Sentimeter Kita Kasih Lambang R Besar Kemudian Jari-jari Lingkaran B Itu 4 Sentimeter Kita Kasih R Kecil Sama Dengan 4 Sentimeter Dan Jarak Titik Pusat A Ke B Adalah 17 Sentimeter Bisa Kita Tulis J Sama Dengan 17 Sentimeter Maka Yang ditanya Panjang Garis Singgung Persekutuan Luarnya Adalah Akar Dari J Kuadrat Dikurang R Besar Dikurang R Kecil Dikuadratkan Jadi Akar Dari 17 Kuadrat Dikurang Dalam Gurung 12 Dikurang 4 Dikuadratkan Jadi 17 Kuadrat Dikurang 8 Kuadrat Jadi Sama Dengan Akar Dari 289 Kuadrat 289 Dikurang 64 Sama Dengan Akar Dari 225 Didapat 15 Sentimeter Itu Panjang Garis Panjang Garis Singgung Persekutuan Luarnya Selanjutnya Yang terakhir Kita bahas Tentang Lingkaran Dalam Dan Lingkaran Luar Segitiga Sebenarnya Kita harus Belajar Melukis Bagaimana Cara Melukis Lingkaran Dalam Dan Lingkaran Luar Segitiga Cuma Karena Audio Kita Tidak Bisa Melukiskan Nanti Kalian Belajar Di Rumah Masing-masing Sekarang Kalau Kita Mau Mencari Nilai Saja Lingkaran Dalam Segitiga Yang Pertama Kalau Ada Lingkaran Di Dalam Sebuah Segitiga Maka Bisa Kita Cari Berapa Besar Jari-jari Berapa Panjang Jari-jari Lingkaran Yang Ada Di Dalam Segitiga Jari-jari Sama Dengan Luas Segitiga Yang Ada Di Luar Lingkaran Dibagi Setengah Dari Keliling Segitiga Tersebut Atau Jari-jarinya Sama Dengan Dua Kali Luas Segitiga Dibagi Keliling Segitiga Kalau Diketahui Lingkaran Luar Segitiga Jadi Lingkarannya Ada Di Luar Terbalik Dari Yang Pertama Itu Bisa Dicari Jari-jari Dari Lingkarannya Adalah Hasil Kali Sisi Sisi Segitiga Dibagi Empat Kali Luas Segitiga Contoh Soalnya Misalnya Gini Panjang Sisi Sisi Segitiga Siku Siku ABC Adalah 6 cm 8 cm Dan 10 cm Hitunglah Panjang Jari-jari Lingkaran Dalam Segitiga Dan Luas Lingkaran Dan Segitiga ABC Yang pertama A Luas Segitiga ABC Itu sama Dengan Setengah Dikali 6 Dikali 8 Kenapa Kenapa Bukan 10 Karena 10 Sisi 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 Siku Jadi Luas Segitiga ABC Sama Dengan 24 cm Sedangkan Keliling Segitiga ABC Sama Dengan 6 Tambah 8 Tambah 10 Sama Dengan 24 cm Berarti Jari-jari Lingkaran Dalam Segitiga ABC Adalah Luas Segitiga ABC Dibagi Setengah Dari Keliling Lingkar Dari Keliling Segitiga ABC Sama Dengan Luasnya 24 Dibagi Setengah Dikali 24 Kelilingnya Berarti 24 Dibagi 12 Sama Dengan 2 cm Itu Jari-jarinya Kemudian Untuk Luas Lingkaran Dalam Segitiga Sama Dengan Kita Tinggal Masukkan Rumusnya Luas Adalah PR Kwadrat Jadi Sama Dengan Kita Pakai 3,14 Kali 2 Kali 2 Hasilnya 12,56 cm Oke Pendengar Radio Gema Edukasi Semakin Menarik Tapi Kita Jeda Dulu Kita Rehat Setelah Yang Berikut Kita Akan Kembali Tetaplah Di sini Di Bimbe Di Radio Gema Edukasi Sama Jumj Trubah Jumj Tن Sarai Sama Putra Dulu Salai Jumj Trubah Sama Jumj Trubah Terima kasih. 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 Anda masih bersama Radio Gemma Edukasi. Membagi ilmu untuk semua. Terima kasih. Sekarang saya akan menyimpulkan materi tentang lingkaran yang telah disampaikan. Tadi unsur-unsur lingkaran sudah kita bahas. Sekarang yang disimpulkan kita simpulkan rumus-rumusnya saja ya. Rumus untuk luas lingkaran adalah pi R kuadrat atau pi kali R kali R kali R. Sedangkan untuk keliling lingkaran sama dengan 2 kali pi kali R. Boleh juga pakai pi dikali R adalah pi itu nilai R adalah pi itu nilai R adalah jari-jari lingkaran. dan D adalah pihak dari D adalah pihak dari D adalah pihak dikali dikali dari luas N. Dan biak dari sini dan dikali R adalah pihak dari tipu dari R dikali dari R dikali R dikali dari raya dan R. Kemudian sudut pusat lingkaran Sudut pusat lingkaran itu besarnya adalah dua kali sudut keliling Sedangkan untuk sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat Tapi jangan lupa syaratnya menghadap busur yang sama Selanjutnya untuk garis singgung persekutuan dalam Garis singgung persekutuan dalam lingkaran sama dengan akar dari jarak dua pusat lingkaran dikuadratkan Dikurangi dalam kurung jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan Untuk garis singgung persekutuan luar rumusnya adalah akar dari jarak dua pusat lingkaran dikuadratkan Dikurangi jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan Dan yang terakhir untuk lingkaran dalam segitiga Kita bisa cari jari-jari lingkarannya adalah luas segitiga dibagi setengah keliling segitiga Sedangkan untuk lingkaran luar segitiga jari-jarinya adalah hasil kali sisi-sisi segitiga dibagi empat kali luas segitiga Nah demikian kesimpulan yang saya sampaikan semoga bermanfaat Baik, terima kasih Ibu Nisa telah hadir dan berbagi ilmunya untuk kita semua Mudah-mudahan dengan adanya program bimbingan belajar di Radio Gema Edukasi ini Dapat membantu pembelajaran siswa-siswi di sekolah Dan insya Allah kita nanti dapat berjumpa kembali ya Bu Insya Allah Pendengar Radio Gema Edukasi demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini Bersama Ibu Heirunisa SPD Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 16 Bandar Lampung Saya Rahma pamit undur diri dari ruang dengar kalian Terima kasih atas kebersamaannya Dan maaf jika ada kata yang tidak berkenan Dari Gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Radio Gema Edukasi Berbagi ilmu untuk semua Mengucapkan tetap semangat belajar Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton